CULAT CULAT Yes, dapat seratus pahala, mana lagi ya? Seratus pahala lagi Seratus pahala lagi Mana lagi ya? Nah, itu dia Au, maaf maaf Berani sekali kau yang mukul aku Ya, mana aku tahu Kalian tiba-tiba aja datang pas aku mukul sasaran Emangnya tadi lagi asik ngapain sih? Aku lagi berburu cicak Kan katanya kalau dapat menewaskan satu cicak Dengan sekali pukulan dapat seratus pahala Bener gak sih? Bener Sebagaimana hadis riwayat imam muslim? Barang siapa menghabisi cicak dengan sekali pukul Maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan Barang siapa memukulnya lagi Maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama Barang siapa memukulnya lagi Maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua Terus, apa benar? Katanya dahulu ketika Nabi Ibrahim AS dibakar Cicak ini malah berusaha meniup barang apinya biar membesar Yah bener, itu ada dalam hadis riwayat imam Bukhari Dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim AS Tapi bukan itu Alasan yang tepat kalau cicak itu harus dihabisi Maksudnya? Ya karena yang melakukan nenek moyang cicak dulu Jadi tidak bisa cicak sekarang disalahkan Terus, alasannya apa dong kalau cicak harus dihabisi? Karena cicak bisa menjadi penyebab penyakit Benar Imam Nawawi dalam syarah muslimnya Menjelaskan bahwa cicak yang dimaksud dalam hadis tersebut Adalah jenis cicak yang mendatangkan penyakit Atau cicak yang dapat menyakiti Tunggu-tunggu Jadi maksudnya Anjuran menghabisi itu tidak berlaku untuk semua cicak Allahuaklam Karena ada banyak jenis cicak di belahan dunia ini Dan belum ada penelitian Secara menyeluruh dan pasti Tentang jenis-jenis cicak mana Yang membawa penyakit atau yang dapat menyakiti Walah, terus kita harus gimana mensikapinya? Karena banyak cicak di sekitaran rumah kita Tapi sejauh ini masih aman-aman saja Tidak ada ancaman atau penyakit dari cicak Jika memang kenyataannya begitu Ya sudah, biarkan saja Tidak perlu dihabisi Benar Yang terpenting adalah jaga kebersihan Karena umumnya hewan yang mendatangkan penyakit Itu berasal dari tempat yang kotor Jadi kalau lingkungan kita bersih Insya Allah cicak-cicak yang ada di lingkungan kita Juga bukan termasuk cicak yang membawa penyakit Benar juga ya Yaudah, kita balik dulu Kok buru-buru aja Kepalaku masih pusing Gara-gara kena pukul tadi ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.